Timnas U23 Indonesia bisa dikatakan memiliki bekal lebih baik ketimbang Malaysia dan Vietnam menjelang Piala Asia U23-2024. Sebagai informasi, Timnas U23 Indonesia berada di grup yang berbeda dari Malaysia dan Vietnam di Piala Asia U23-2024. Tim Asuhan Sintai Yong nantinya harus bersaing di grup A bersama Qatar, Australia, dan Jordania. Sedangkan Malaysia dan Vietnam menempati grup D bersama Uzbekistan serta Kuwait. Bila dibandingkan dengan Malaysia, performa Timnas U23 Indonesia menuju Piala Asia U23-2024 tercatat lebih baik. Hal tersebut berdasarkan dari hasil dua laga uji coba terakhir yang dilakukan kedua tim. Timnas U23 Indonesia mampu meraih satu kemenangan dan menderita satu kekalahan. Rinciannya yakni tumbang dari Arab Saudi U23 dengan skor 1-3. Timnas U23 Indonesia lalu menang atas Uni Emirat Arab UEA U23 dengan skor 1-0. Di lain pihak, Malaysia menelan dua kekalahan beruntun. Kekalahan pertama Malaysia diperoleh saat melawan China U23 pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Kala itu, tim asuhan Juwan Torres Garrido tumbang dengan skor 1-2. Malaysia lalu kembali menelan kekalahan dalam laga uji coba kedua yang terlaksana pada tanggal 7 April tahun 2024. Kali ini, Malaysia dipermalukan salah satu saingan Timnas U23 Indonesia yakni Qatar U23 dengan skor 0-1. Berali ke Vietnam, Timnas U23 Indonesia juga memiliki bekal lebih baik terkait skor. Dilansir bolasport.com dari Tetao 247, tim asuhan Hoang Antuan dinilai tak punya striker yang mumpuni untuk tampil di Piala Asia U23 2024. Sebagai informasi, Vietnam kini memiliki enam pemain yang berposisi sebagai penyerang. Namun, nama-nama yang ada jarang mendapatkan kesempatan bermain di klubnya. Bui Vihau merupakan pemain dengan jatah bermain terbanyak di Veliq 2024 yakni sebanyak 14 laga. Namun, Bui Vihau hanya mampu menorehkan satu gol. Sementara itu, Timnas U23 Indonesia sepertinya tak menemui masalah terkait striker. Seperti yang diketahui, banyak pemain bintang di lini serang Garuda Muda. Contohnya yakni Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Dua nama di atas tak hanya menjadi langganan bermain di Liga 1 2023 sampai 2024, namun juga kerap dipercaya memperkuat Timnas Indonesia Senior. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.